Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa, selamat datang untuk seluruh peserta didik SMP Negeri Unggulan Sindang Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengakses atau mengerjakan Proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan website atau blog Yang pertama yang harus diketahui adalah alamat blog atau website tersebut Dengan tepat Seperti ini Blog sekolah Alamatnya ini SMP Negeri Bukan negeri, tapi Negeri Unggulan Sindang .blogspot.com Ini adalah syarat pertama yang harus peserta didik ketahui Jadi mengetahui alamat blog sekolah yang akan diakses Setelah mengetahui alamat sekolah yang akan diakses Alamat blog sekolah yang akan diakses Maka selanjutnya adalah Buka Google Chrome Buka Google Chrome Buka Google Chrome Ingat alamatnya menggunakan huruf kecil semua Ya huruf kecil semua Tidak ada Sepasi Sepasi Ini ketikkan di Nah di pojok kanan Di samping kanan disini Ada komite, ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Nah ini Anak-anak pilih sesuai dengan kelas berapa Kalau kelas 7 kita klik yang kelas 7 Kalau kelas 8 klik kelas 8 Kalau kelas 9 klik yang kelas 9 Kita gunakan yang kelas 7 Klik kelas 7 Ya maka akan tampil dialog seperti ini Di bawahnya Kelas 7 Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring Disini akan tampil Mata pelajaran-mata pelajaran yang ada dalam sekolah Terdiri dari kelompok A dan kelompok B Kelompok A terdiri dari mata pelajaran Yang pertama mata pelajaran PAI dan BP Yang kedua mata pelajaran PKN dan seterusnya Mata pelajaran PAI dan BP Ini di samping kanan ada tulisan seperti ini Ini artinya link yang bisa di klik Nanti akan menuju ke sumber daripada link ini Kemudian mata pelajaran dan seterusnya Di bawahnya ada kelompok B Ini mata pelajaran seni budaya Kemudian yang ke-9 mata pelajaran PJOK Yang ke-10 mata pelajaran prakarya atau informatika Nah saya sudah membuat contoh Materi dan tugas pada blog ini Untuk mata pelajaran informatika Ya ini Ini ada sebuah tombol Tulisannya klik disini Artinya disini adalah link Yang ketika di klik akan menuju ke materi Ataupun tugas yang sudah dibuat oleh guru yang bersangkutan Nanti catatan setiap guru itu akan memiliki link Pada mata pelajarannya masing-masing disini Nanti anak-anakku tinggal klik yang disebelah kanan Link-link yang sebelah kanan pada tiap mata pelajaran Link dengan berwarna merah Klik disini Ini contohnya yang sudah dibuat adalah Mata pelajaran informatika Ada link disini Klik disini Klik Ya seperti ini Ini adalah Link tadi ketika di klik Mata pelajaran informatika Nama lengkap Ini anak-anakku Isi ya Isi nama kalian masing-masing Misal namanya Firman aja ya Firman Firman suarya Kemudian Pilih kelasnya Di kelas terdiri dari kelas 7A 7B 7C Dan seterusnya Sampai ke 7I Misal klik 7A Klik 7A Jadi Firman ini Dia Adalah kelas 7A Klik kelas 7A Kemudian Di bagian bawah ini Ada tombol berikutnya Klik tombol berikutnya Nah Akan tampil seperti ini Mata pelajaran informatika Materi dan soal Yang pertama ada materi Kemudian nanti yang kedua ada soal Untuk materi Nah ini Untuk materi Ada perintah Baca dan perhatikan Materi Bacaan di bawah ini Jadi materinya Contoh disini adalah Menggunakan Materi Bacaan Nah Catatan Untuk materi ini Bisa dalam bentuk Bacaan seperti ini Bisa dalam bentuk Gambar Bisa juga Dalam bentuk Video Baik itu Video yang dibuat Oleh gurunya Ataupun video yang Dari Youtube Atau bersumber dari Link Youtube Ini contohnya adalah Contoh disini Contoh Menggunakan Bacaan Menggunakan Materi bacaan Yang saya Kopas Dari sumbernya ini Tentang apa? Tentang Tips internet Sehat dan Aman Untuk Remaja Jadi kalau ada materi Silahkan dibaca dulu Materinya Pahami Baca Pahami Kemudian Setelah Paham Maka Di bagian bawah Ada Soal Nah ini bagian 2 Kan soal nih Nah ini soalnya Yang harus Anak-anakku Kerjakan disini Internet Yang sehat Adalah Di titik Kecuali Ini Yang sehat Yang kecualinya adalah Bebas Mengakses Informasi apa saja Ini kecuali Yang bukan Kemudian Yang kedua Tips-tips Internet sehat Dan aman Kepada para remaja Yaitu Ini kecuali juga Ini jawabannya D ini Jadi ada 2 soal Jawabannya D Tapi kita Jawab yang lain Seperti ini Jawabannya ada 2 soal Maaf Soalnya Berjumlah 2 Jadi nanti Totalnya Adalah 100 Artinya Masing-masing soal ini Yang 2 ini Mempunyai Bobot nilai Sebesar 50 Poin Kalau Masih ada Di sininya Maka Anak-anakku sekalian Terus kerjakan Ini contohnya Hanya Berjumlah 2 Soal Bisa saja Soal tersebut 10 15 20 Sampai 50 Ataupun Seterusnya Pastikan Kerjakan semua Jika sudah Tinggal Klik Di sini ada Kembali Ada Kirim Klik Kirim Nah Setelah kirim Ini Ada dialog Matahat pelajaran informatika Tanggapan Anda Telah Direkam Artinya Jawaban Dari Anak-anakku sekalian Sudah Tersimpan Di akun Guru Masing-masing Jadi Jangan khawatir Ketika sudah ada Informasi seperti ini Ada keterangan seperti ini Jangan khawatir Hasil Kerjaan Anak-anakku Tidak Sampai Itu akan Terekam Tersimpan Di Akun Guru Masing-masing Di bagian bawah Ini ada Lihat skor Klik Kalau ingin Melihat skor Atau Nilai Yang Didapat Dari Pengerjaan Tadi Mata Pelajaran Informatika Totalnya 0 Ini tadi Jawabannya Salah semua Berarti Jawabannya Salah semua Jadi Nilainya 0 Kalau jawabannya Betul semua Maka Nilainya 100 Dari 100 Kalau jawabannya Benar 1 Maka disini Bukan 0 Tapi adalah 50 Dari total 100 Poin Yang Maksimal Nah itu Catatan Ketika Nanti Anak-anakku Sekalian Mengirim Ini Hasil Pekerjaan Kemudian Tidak Muncul Lihat skor Atau Lihat ini Ininya Tidak Tampil Itu Artinya Bagian Ini Bagian Skor Itu Tidak Ditampilkan Oleh Guru Masing-masing Atau Guru Yang Bersangkutan Bagaimana Cara Mengetahui Nilainya Atau Poin Yang Diperoleh Dari Pekerjaan Tadi Anak-anakku Sekalian Bisa Menghubungi Pada Guru Masing-masing Tanyakan Silahkan Bu Atau Pak Nilai Saya Dari Tugas Di Daring Tadi Pembelajaran 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 Jarak Jauh Tadi Nilainya Berapa Silahkan Hubungi Guru Masing-masing Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sektiki Tari Tadi Tadi